Kalau orang pacaran kira-kira ngapain? Oh pacaran tuh gak ngapa-ngapain Ustaz Lah kalau gak ngapain ngapain pacaran, paham teman-teman sekalian Pasti ada apa-apanya disitu Oke kalau gitu pacaran ngapain kira-kira? Ya Ustaz memang ada sih kita cuma pegangan tangan doang Yakin cuma pegangan tangan doang teman-teman sekalian Kalau ada orang pacaran, nih mbak-mbak sekalian yang masih punya pacar Kalau ada pacar anda, cowok cuma pegangan tangan doang Saya kasih tau sekarang hati-hati dia bukan cowok beneran Nah kenapa? Jangan-jangan dia banci teman-teman sekalian Lah kenapa? Karena cowok beneran, sekali lagi Cowok beneran tidak cukup cuma pegangan tangan doang Betul begitu? Nah ini cowok sebeneran semua nih, cowok sejati nih bener Cowok sejati gak akan cukup pada pegangan tangan doang Lah kenapa? Kemarin Mas Jaya, Mas Jaya Setia Budi nerusin satu tweet ke saya Tweetnya agak kurang ajar tapi bener Apa isi tweetnya? Jadi gini dia bilang Ada orang bilang sama saya pacaran gak ngapa-ngapain cuma pegangan tangan doang Mas Jaya bilang begini Betul sih mungkin 3 hari pertama pegangan tangan doang Tapi kalau sudah 3 tahun masa cuma pegangan tangan doang Mubazir dong Paham teman-teman sekalian Ada kebenaran disitu Lah masa 3 tahun sudah pacaran gitu kan Sudah datang ke rumah Bahkan kemudian sekamar Bahkan kemudian di ruang tamu berduaan doang Masa cuma main catur disitu 3 tahun Paham teman-teman sekalian Atau kerokan gitu kan Supaya gak masuk angin Itu kan gak mungkin Maka pasti ada sesuatu yang terjadi disana Pasti pintu kepada zina Maka pintu zina ini dibuka daripada yang namanya pacaran Maka bisa ada sesuatu yang terjadi disitu